Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program KSR News di Sislasa 11 Juni 2019. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda di antaranya, kirim sampel polisi sementara lengkapi berkas kasus miras muarapang. Bupati infosikan buat surat panggilan bagi ASN yang tidak masuk kantor perdana pasca libur. Dua informasi tersebut akan kami rangka dengan cerita utama hari ini mengenai operasi ketupat berjalan lancar Polres Manopari beri apresiasi kepada semua pihak. Bersama saya Nantai Ndokriwe, segera kita awal ke suara news lengkapnya. Operasi ketupat Mansinam tahun 2019 dalam rangka pengemanan hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriya hingga resmi ditutup Senin 10 Juni 2019 pada pukul 00.00 tadi malam berjalan dengan aman dan lancar. Hal tersebut dibenarkan ke Polres Manopari melalui kepala bagian operasional Kompol Igusti Ngurah Wiranandi. Kabak Ops Polres Manopari itu mengatakan sejak dimulainya operasi ketupat Mansinam 29 Mei lalu dan baru berakhir pada 10 Juni pukul 12 tadi malam bahwa tidak ditemukan kejadian yang menonjol. Kendati telah berakhir, kata Kompol Igusti, pihaknya akan tetap melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau K2YD secara rutin guna meminimalisir angka kriminal pada arus balik. Mengingat puncak arus balik akan terus terjadi hingga akhir bulan Juni ini. Mas, selama operasi ketupat Mansinam 2019 ini yang kita laksanakan mulai dari tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan berakhir tanggal 10 Juni Pukul 24.00 tadi malam, selama 10 hari kegiatan operasi itu Alhamdulillah tidak ada kejadian ataupun kegiatan masyarakat yang sifatnya urgent. Tidak ada kejadian yang menonjol, berlangsung biasanya-biasanya saja dan tentunya ini yang kita inginkan. Dirinya juga memberi apresiasi kepada masyarakat, khususnya di kota Manokwari yang telah berperan penting dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif selama pelaksanaan operasi ketupat Mansinam berlangsung. Tidak hanya itu, beberapa instansi teknis lain seperti TNI yang selalu bersinergi dalam membantu pengamanan selama umat muslim merayakan Idul Fitri 1440 Hijriah. Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya intinya kami berterima kasih sekali selama dalam kegiatan operasi ketupat Mansinam 2019 ini apa yang sudah kita capai tidak terlepas dari peran serta masyarakat khususnya di kota maupun Kabupaten Manokwari karena kami dari Polis Manokwari mengucapkan terima kasih atas peran sertanya yang kepada masyarakat dan seluruh elemen yang ada, stakeholder yang ada unsur-unsur TNI maupun musbida dan ini turut membantu juga sehingga masyarakat warga kita yang muslim khususnya yang telah melaksanakan perayaan lebaran Idul Fitri. Seperti diberitakan sebelumnya, posko pengamanan operasi ketupat Mansinam 2019 tersebar di beberapa titik dalam kota Manokwari diantaranya di Jalan Trikora Wosi, Jalan Yesudar Sosangging, Jalan Merdeka, Pelabuhan dan Bandar Udara Rendani Manokwari. Di Fenly France mengabarkan.